Al-Fatihah Yang kelalehan akan membatalkan sifat ingat kepada Allah SWT Alangkah sangat ruginya dan alangkah sangat bahayanya orang yang mereka lalai Lalai terhadap Allah Lalai terhadap hari yang dia akan memasukinya yaitu kampung akhirat Sehingga lalai pula dia untuk mempersiapkan apa yang harus dia bawa Bertemu Allah di yawmul akhir Kelalehan yang betul-betul mengantarkan para kebinasaan Kelalehan yang di dunia akan mengantarkan manusia hidup di alam kebinatangan Lahum kulubun layafqahuna bihak Walahum a'yunun layupsiruna bihak Walahum adhanun layasmauna bihak Kulaikahumul ghafilun Mereka ada orang yang lalai Yang mereka punya hati Tidak bisa dipakai untuk memahami Dia punya mata Tidak bisa dipakai untuk melihat Yang mengantarkan para keimanan Dia punya telinga Yang tidak bisa dipakai untuk mendengarkan suara Bisa mendongkrak keimanan dia Orang yang demikian Orang yang mereka bagikan binatang ternak Bahkan lebih sesat Di binatang ternak Para pemirsa yang rahmati Allah Qalban saliman hati yang selamat Selamat dari syahwat Yang akan menentang menyelisi perintah Syahwat apabila menguasai hati manusia Bawaannya dia akan menyelisi perintah-perintah agama Dia tidak peduli lagi dengan aturan-aturan agama Karena dia telah dikuasai Karena dia telah dililit oleh syahwat Sehingga syahwat yang menjadi kendaraan dia Syahwat yang menonton dia Syahwat yang selalu meliputi kehidupannya Sehingga dia tidak peduli lagi dengan perintah-perintah agama Hati yang selamat ini selamat dari Al-Hawak Yang biasanya Al-Hawak Dia akan menentang Keikhlasan Dia akan menentang Khabar-khabar yang datang dari Nabi-Nya SAW Maka sungguh Hati yang selamat adalah perkara besar Yang menjadi dambaan setiap mu'min Karena ilah akan memberikan kemanfaatan dunia sampai akhiratnya Para pemirsa yang rahmati Allah Bukankah kita semuanya Telah sering berulangkali mendengar sebuah hadith yang disampaikan oleh para Kutobak Para penceramah Para ustad Bagaimana peranan hati dalam diri kita Allah inna fil jasati mutwa Allah wa inna fil jasati mutwa Ida salahat salahal jasadu kulluh Wa idha fasadat Fasadal jasadu kulluh Allah wahiyal qalq Kita tahulah Dalam diri manusia ada sekerat daging Apabila sekerat daging ini baik Akan baiklah seluruh jasad Apabila sekerat daging ini rusak Akan rusaklah seluruh jasad Ala wahiyal qalbu Itulah hati yang ada dalam diri manusia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. Terima kasih.